Hari ini karena sudah dicanangkan tanggal 1 Agustus adalah warga kota begal wajib vaksin. Sehingga hari ini, hari Senin, ASN masuk, juga kita tindaklanjuti dengan operasi wajib menunjukkan kartu vaksin kepada ASN maupun non-ASN, termasuk tamu-tamu dari masyarakat. Karena kalau dari ASN yang belum bisa menunjukkan kartu adikat ini, apabila kalau sudah dicetak, sudah ada di HP, maka hari ini untuk sudah dicetak. Besok harus sudah menggunakan kartu adikat, kartu vaksin ini. Sedangkan yang masih belum sama sekali karena komorbit dan sebagainya wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter. Dan apabila yang sama sekali tidak, belum periksa atau mungkin belum vaksin, maka itu harus mundur dan hari ini harus vaksin untuk kota Tegal berada di Gor Wisang Gini. Kemudian yang Pemalang, Berbes, dan juga Kabupaten Tegal berada di Gedung Lawang Satus. Ini yang pentingnya program pemerintah dari pusat dan juga ini adalah ide dari Pak Wali Kota, agar kota Tegal betul-betul semua warga sudah vaksin semuanya. Tetap karena program nasional sehingga harus divaksin. Apabila tidak ada kemauan untuk wajib vaksin, maka akan ada saksi karena ini adalah melaksanakan program dari pusat dan untuk kesehatan kita bersama. Kalau tamunya tidak memiliki kartu vaksin, kalau sudah bisa menunjukkan di HP, ini misalkan ini yang pertama dan yang kedua, kami berharap untuk siang ini segera dicetak. Dan nanti dipakai, dikalungkan dengan adikat atau bisa menunjukkan secara fisik bahwa yang bersangkutan sudah pernah. Kalau di HP kan masih susah nih, ya lama-lama dan kalau sudah dengan kartu ini kan kita sudah menunjukkan dari awalnya, oh berarti ini sudah vaksin dan sebeginya. Sanksi sementara ini karena harus wajib vaksin, maka nanti akan ada saksi yang kita terapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. ASN di luar balai kota, apabila tadi sini ya, mau tamu, mau ada rapat dan sebeginya, apabila sudah dipaksin, maka kita bebaskan. Artinya dengan menunjukkan kartu maupun di HP. Tapi apabila belum, sama sekali kita menyediakan, kalau yang dari luar kota ada di Lawang Satus. Kalau ASN dari kota Tegal ada di Gorwisang Gini, nanti akan kita tindak lanjut dengan tindak di OPD masing-masing. Karena itu pun juga sama dengan memberikan publikasi, sosialisasi maupun edukasi. Kita ASN juga manusia biasa, mungkin juga ada yang sadar, ada yang kurang sadar dan ada yang tidak sadar. Kita menggugah kembali, karena ini adalah program nasional yang harus kita laksanakan secara bersama-sama dan wajib kepada warga negara Indonesia. Karena tujuan daripada vaksin adalah untuk meningkatkan imun, untuk meningkatkan kesehatan kita, supaya tidak mudah terkena dengan virus-virus yang selama ini berada di dunia ini. Area wajib vaksin, ya satu di fasilitas umum ya, seperti ini di pemerintah kota Tegal kan jelas. Sedini mungkin ya kita terhindar dari virus COVID-19 ini, apapun jenisnya. Kalau sudah kita divaksin ya, kalau kita melihat penjelasan dari Menko Maritim dan semua, dari Menkes dan lain sebagainya, ketika kita sudah divaksin maka akan ada kekebalan tubuh kita terhadap virus itu sendiri. Mari kita bersama-sama kepada semua warga ASN dan semua, apa namanya, para profesi-profesi yang ada untuk segera vaksin. Karena vaksin akan memuntungkan bagi daya tahan tubuh kita semuanya. Kalau belum vaksin, itu sudah ada terserahnya wajib vaksin. Jadi sekarang harus vaksin dulu. Kalau di GOR, nanti sesuai dengan kelorahan atau lingkungan kelorahan. Tapi kalau untuk Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, ada di Lawang Jatul. Berarti kalau di GOR ada yang cari ya, Pak? Ada. Berarti kalau saya belum punya vaksin, nggak boleh masuk. Ya, di masuk. Oke, ya. Di GOR, Pak. Lanjut ke GOR. Pergi ini, Pak. Pergi ini, Pak. Ada tulisan area wajib vaksin, belum vaksin tidak masuk, sehingga itu atas perintah PASSEK, sudah memutar untuk vaksin di GOR. Ya, jadi, kepada semuanya saja, kita mulai sekarang harus menyadari tentang arti pentingnya vaksin. Sudah dicanangkan oleh wali kota Tegal, bahwa tanggal 1 Agustus, itu adalah hari pencanangan wajib vaksin untuk keluarga kota Tegal. Jadi, orang yang di luar kota Tegal, masuk ke kota Tegal pun juga harus vaksin. Di kota Tegal disediakan areal untuk vaksin yang berasal dari luar kota Tegal. Dari Kabupaten Berbes, Kabupaten Tegal, dan juga dari Pemalat. Sudah disediakan di Lawang Tegal. Jadi, terima kasih. Ya, bagi warga yang baru memahami, baru mengerti, silakan, bagi yang luar kota Tegal, silakan di Lawang Tegal. Itu semuanya, baru sekalian, tadi baru saja dari warga masyarakat yang akan padar ya, dari Tegal sehari. Dia belum vaksin, ternyata tidak bisa menunjukkan kartu apa-apa. Tak suruh, untuk vaksin segera mungkin di pasar pagi maupun di GOR. Kemudian, kepada semuanya ASN dan non-ASN, kita akan melaksanakan operasi wajib vaksin pada suatu saat nanti. Terima kasih.